Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka Dan di kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana menginstall Google Mobile Service atau GMS ke HP Huawei kalian Dan sampai sejauh ini, ini adalah cara termudah yang saya temukan Dan nanti di akhir videonya jelas saya akan mengulas apa kelebihan dan kekurangan menggunakan cara ini So, langsung saja kita mulai tutorialnya Ya, langkah pertamanya kalian buka browser, lalu ketik ictfix.net Nah, di bagian atas kanan ini kalian pilih Google for Huawei Lalu scroll ke bagian nomor limanya, solution install Google Play Store with a dual space, klik here Lalu download filenya di bagian bawah sini, download Nah, disini keluar pop up file namenya dual space, lalu klik download saja Tunggu proses downloadnya ini sampai selesai Ini cepat banget ya Dan lalu install Disini kan keluar passwordnya Ketik ictfix.net So, password seperti ini Lalu klik OK Proses instalasi sedang dilakukan Klik install Lalu open Udah gitu saja Sesimpel itu ya teman-teman Nanti ada akses-akses yang kalian perlu allow-allow saja Dan ya, kalian sudah menginstall dual space Dan sudah ter-include ini ya Google Play Store ya Semua kalian tinggal install aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan Yuk kita langsung coba saja Ya, disini kalau ada tanda api seperti ini Ini artinya belum di install Kita tinggal pergi ke Google Play Store-nya saja Nanti masukkan email kalian Sign in Sudah masuk ya Yap, akhirnya kita sudah bisa masuk mengakses Google Play Service ya Dan kita akan menginstall beberapa aplikasi Yang tidak bisa kita masukkan ke Huawei kita sebelumnya Yaitu YouTube Kita install terlebih dahulu Kita coba Tunggu dulu proses download-nya Oh, cepat juga ya Proses download-nya Kita buka terlebih dahulu Open Yap, ya Akhirnya kita bisa menggunakan YouTube dengan normal Kita bisa Ya, ini kita bisa pinch in Zoom in dan zoom out ya Normal banget ya teman-teman untuk aplikasi YouTube-nya Ini sudah masuk ke akun saya juga Dan kita install aplikasi lain Biasanya itu Google Maps Apakah ada masalah Google Maps? Uh, works really well ya untuk Google Maps-nya Kita akan aktifkan ini GPS-nya terlebih dahulu Tune on the location Oke, akhirnya kita sudah masuk ke Google Maps-nya dengan normal ya ini Lancar jaya Kita akan mengecek apakah Google Maps-nya ini sudah terupdate ya Kita melihat salah satu toko kakak saya, toko clothing Apakah alamatnya sudah berubah? Yap, ya Ini sudah berubah artinya ini Google Maps-nya ini normal seperti Google Maps yang ada di Playstore Jadi, kalau kalian pengen beli baju By the way, kalian bisa pergi ke zipzap.co.id juga Kalian bisa pesen baju model apa saja Ratingnya saja 5 Ini sambil promosi ya Jadi, ini untuk Google Maps-nya ini juga sudah terupdate dengan cukup baik ya Jadi, kalian tidak perlu khawatir ya untuk 2 aplikasi ini, YouTube dan Maps-nya Alright, itu tadi adalah cara termudah untuk menginstall GMS di HP Huawei kalian Memang ini praktis banget Kalian tidak perlu PC, laptop maupun flash disk Tetapi, memang kekurangannya saya mencatat ada 3 Yang pertama, ini ada iklannya Ini kalau kalian masuk atau keluar aplikasi, kadang-kadang pop up ya iklannya Itu kelemahan pertama Untuk kelemahan kedua, memang tidak semua aplikasi tersedia di Google Playstore yang ada di Dualspace ini Seperti Netflix, saya tidak bisa menemukan Kemudian, untuk kelemahan terakhir Ini ada satu aplikasi yang kurang optimal ya jalannya, yaitu Gmail-nya Ini pada saat saya meng-refresh, inbox-nya ini kurang real-time ya Untuk penerimaan email-nya Tetapi, alternatifnya kalian bisa menginstall aplikasi lain Untuk mendapatkan respon email yang lebih baik Seperti inbox, saya menginstallnya Jadi, itu adalah kelemahan yang saya rasakan di Dualspace ini Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tips and tricks Atau bahkan review mengenai smartphone favorit kalian Kalian bisa mempertimbangkan untuk subscribe Tetapi, kalau tidak subscribe, ya tidak apa-apa Karena subscribe-mensubscribe adalah hak prerogratif Teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax